Beralihkan informasi lainnya, Pemirsa menyuarakan HUD RI ke-79 tidak hanya dilakukan oleh masyarakat. Di Purbalingga, Jawa Tengah, ratusan kambing domba mengikuti lomba. Selain untuk menyuarakan HUD RI, lomba diselenggarakan untuk mengangkat potensi kambing milik para peternak kambing. Ratusan kambing domba milik peternak kambing di wilayah Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, mengikuti lomba atau kontes kambing domba yang berlangsung di Dusun Limpak Tepus Desa Candinata, Kecamatan Kutasari. Kontes diikuti berbagai jenis kambing domba, mulai dari ukuran sedang hingga kambing domba berukuran jumbo, baik cantan maupun betina. Semua kambing domba yang mengikuti kontes ini sangat bagus, bersih, dan bulunya pun cukup rapi. Sehingga lomba ini pun cukup menarik ratusan masyarakat untuk menyaksikan berbagai jenis kambing yang cukup besar dan bagus. Kriteria lomba meliputi performa kambing, kesehatan kambing, tampilan depan, samping, dan belakang kambing, serta ukuran kambing. Lomba diambil juara 1, 2, dan 3 dari kambing pejantan, betina, domba pejantan, dan domba betina. Menurut Ketua Panitia Kontes Kambing Domba, Rakim, kontes ini diselengkarakan dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-79 tahun 2024. Selain itu sebagai ajang selaturahmi antar peternak kambing, serta untuk mengangkat potensi kambing yang ada di Kecamatan Kutasari. Selain itu juga untuk meningkatkan harga jual kambing, mengingat saat ini harga kambing cukup murah. Pelaksanaan kegiatan ini, satu untuk ajang selaturahmi, para peternak dan pecinta kambing dan domba di Kecamatan Kutasari, dan yang kedua untuk mengangkat para petani dan peternak kita nanti agar lebih penopongi. Sehingga sekarang itu harga jual kambingnya memang agak susah. Dan keadaan kami ke depan dengan adanya event ini, para peternak dan kambing-kambing diuntungkan. Mungkin karena banyak ini, hasil-hasil memang dikaitkan di Kecamatan Kutasari itu luar biasa, dan cukup bagus-bagus. Sementara itu, salah satu pemilik kambing yang juara satu, Sakirin, mengaku senang karena kambingnya bisa masuk juara satu. Kambing berukuran besar ini dirapat sejak kecil dan hingga sekarang berusia dua tahun. Terima kasih telah menonton. Juara kontes kambing domba, baik juara satu, dua, dan tiga mendapat hadiah berupa piala, uang pembinaan, serta sertifikat. Untuk mengangkat potensi kambing domba di Purpalingga, diharapkan kontes kambing ini tidak hanya dilakukan setahun sekali, namun bisa diagendakan tiga kali dalam setahun. Dari Purpalingga, Samyono, Benyumas TV, melaporkan.